abis berapa cup ini disini mas, kali jualan di pasang malem untuk per malemnya satu hari itu sekitar 100 cup wih mantep alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel indorasa28 kali ini saya berada di pasar malem pasar besar kota malang jadi kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara ikut jualan di pasar malem sebelum melanjutkan video ini saya ingatkan lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe like komen dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang usaha selanjutnya tentunya di channel ini indorasa28 jadi ini jam 10 malam jadi disini tuh kalau sore tuh rame banget nanti kita tanya salah satu penjual di pasar malem tentang bagaimana cara ikut usaha jualan di pasar malem ini halo mas mas saya mau pesen es coklat es coklat iya diminum sini mas ya satu ya coklatnya berapa nih mas satu iya diminum sini sebentar oke jadi ini pakai SKM mas ya iya pakai SKM pakai SKM sama full cream juga sudah ada tidak oke cuman lebih mengutamakan rasa susu dengan mas siapa mas alvin mas alvin iya oke mas alvin sudah lama mas jualan es coklat disini hampir dua tahun hampir dua tahun iya bukanya malam tok mas ya iya bukanya malam tok ini dikasih serbu coklat mas ya iya coklatnya premium coklatnya premium jadi bisa pakai air dingin dan air panas mas ya air dingin dan air panas semua bisa oke kalau tutup jam berapa mas biasanya mas tutupnya setelah ini jam 10 oh jam 10 ya oh bentar lagi berarti mantan bartender kayaknya mantan bartender kayaknya iya dulu sempat belajar iya cuman gak lulus gak lulus oke kalau dikasih es mas ya ini untuk ukuran cupnya berapa ini mas? berapa os? ukuran cupnya semua rata-rata 16 16 ya 16 os untuk harganya es coklat berapa ini mas? satu prosi mas kalau untuk harganya Indonesia aja 8 ribu 8 ribu murah meriah mas ya murah meriah banget oke mas Alvin boleh ngobrol sebentar mas Alvin udah 2 tahun ya usaha es di pasar malem ya kok punya ide jualan es mas? soalnya jual minuman itu gak ada matinya jualan air juga untungnya banyak untungnya banyak mas ya intinya kuliner itu dari tahun dulu sampai sekarang kebutuhan orang pasti selalu dicari oh betul-betul habis berapa cup ini disini mas? kali jualan di pasar malem? untuk per palemnya satu hari itu sekitar 100 cup wih mantep alhamdulillah alhamdulillah juga pelanggan juga semakin lama semakin nambah pelanggan kan banyak yang dari masyarakat mahasiswa gitu kalau di Malang ya bener banget oh dulu modal awal habis berapa mas Alvin? dulu modal awal sekitar 3.000 3 juta ya? 3 juta terjangkau banget mas ya? iya bener oke oh iya mas kalau ikut jualan di pasar malem ini persyaratannya apa mas? kalau ingin ikut jualan di pasar malem persyaratannya harus masuk paguyupan yang kedua harus punya tenda yang ketiga harus punya dagangan dagangan iya kalau ada dagangan gak bisa jualan gak bisa jualan nanti jadi untuk pembayarannya gimana itu mas? kalau untuk pembayaran ini bisa nanti menghubungi koordinatornya yang ada disini nanti koordinator paguyupan mas ya? koordinator paguyupan nanti bisa kontek-kontekkan mau jualannya kapan jualannya apa tempatnya lebarnya seberapa nanti bisa dibicarakan oh berarti pengaruh mas ya kalau lebarnya kecil itu bayarnya juga murah gitu lah lebar besar kecil tempat itu pengaruh pengaruh ya pengaruh kalau punya usahanya mas Alvin itu per bulan ditarik berapa mas? kalau untuk per bulan disini bayarnya harian ya oh harian per hari berapa? per harinya itu sekitar 15 15 ribu kalau untuk S nya mas Alvin ini ya ya kalau untuk yang besar-besar itu mas tempatnya yang besar-besar itu itu kurang lebih berapa itu mas? kalau untuk tempat yang besar kurang lebih sekitar 25 itu plus listrik kalau untuk hari-hari biasa sekitar 15 berarti kalau malam minggu kayak gini nih malam minggu 25 ya 25 kalau hari-hari biasa 15 oh iya berarti udah termasuk listrik masih ya sudah termasuk listrik berarti kita harus menyiapkan jualan terus habis itu tenda tenda terus bayarnya per hari gitu mas Alvin ya bayarnya per hari oke 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 mas Alvin kendala ada kendala enggak mas usaha di pasar malam gini mas kalau kendala mungkin cuma cuaca oh iya cuaca ya kalau cuaca hujan gitu ya sepi ya ya namanya alam ya iya gak bisa gak bisa diprediksi kalau misalkan hujan otomatis tetap sementara oke kalau liburnya mas Alvin gimana ini kalau liburnya satu minggu sekali hari 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 kamis hari kamis ya tapi kalau liburnya di tari iuran mas ya kalau liburnya lebih enaknya kalau di pasar malam itu harganya terjangka jualannya pun pasarnya pun alhamdulillah lumayan terus juga pengundungnya pun banyak mas ya alhamdulillah banyak karena kalau di pasar malam kan butuh hiburan juga butuh makanan minuman gitu mas ya benar banget oke 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 mas Alvin terima kasih ya atas ilmunya semoga video ini bermanfaat mas ya amin amin oke assalamualaikum waalaikumsalam oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang ingin jualan kuliner di pasar malam saya ingatkan lagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru tentang usaha selanjutnya tentunya di channel ini indorasa28 terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih